Sebanyak 20 santriwati di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengaku telah mendapatkan perbuatan asusila dari Ustaz Pimpinan Ponpes. Meskipun mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, santriwati-santriwati itu enggan melaporkan ke kepolisian. Hingga pada akhirnya, seorang santriwati memberanikan diri melaporkan tindakan cabul tersebut ke kepolisian. Kami akan melaporkan suatu kejadian pencabulan di Katapang, di mana yang melakukan adalah oknum yang mengatasnamakan dirinya Ustaz, dengan modus operandi memanfaatkan ketakzimannya antara santri kepada seorang guru pemuka agama. Di mana oknum ini menggunakan kesempatan untuk melakukan pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan di beberapa tempat baik di pesantren maupun di luar pesantren. Sampai saat ini yang berani melaporkan adalah satu orang. Saat ini, yang kita tahu ada sekitar 20 korban yang mengaku mendapatkan tindakan serupa, tapi belum berani melapor ke kepolisian, kata kuasa hukum salah satu korban pencabulan, Deki Rosdiana, dikutip dari Kompas TV, Kamis 18 Agustus 2022. Terhadap laporan tersebut, Polresta Bandung membenarkan adanya pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pesantren yang berada di kawasan Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Menurut pengakuan para korban, Ustaz tersebut telah melakukan perbuatan pelecehan seksual sejak 2016. Namun saat ini, terduga pelaku pergi meninggalkan kompes dan kini sedang dalam pencarian. Awalnya, pada hari Kamis 11 Agustus 2022, istri dari pemilik pondok pesantren itu menyampaikan bahwa mantan suaminya melakukan perbuatan cabul kepada santrinya, kemudian kami sampaikan, kami membutuhkan kesaksian dari korban. Pada Jumat 12 Agustus 2022, kami mendapatkan informasi bahwa ada korban yang telah dilakukan cabul kepada si pemilik pondok, kata Kapolresta Bandung, Kombes Kuswaro Wibowo.